Jadi kali ini gue mau ngebahas mengenai informasi film terbaru VETGO ya, VET Grand Order yang VET Grand Order Solomon Udah ada detailnya itu penayangan film animenya, ini yang memang udah ditunggu-tunggu dari tahun lalu ya kan Semenjak Babylonia rilis, terus kemarin ada prequelnya yang Lord Kame Lord Yang sempat tayang di Bioskop Indonesia juga sih, walaupun antusiasmenya gak terlalu rame lah gitu Tapi ya cukup rame juga lah, maksud gue gak terlalu hype-nya gak banget gitu Tapi kalau buat yang Solomon ini kan hype-nya ngeri tuh Bisa kita lihat ini di trailer-nya tuh cakep ya Ini kabarnya bakal banyak servan yang ngumpul, soalnya ini singularitas terakhir ya kan buat Pokoknya ini story terakhir lah, story terakhir lah maksudnya gitu Yang dimana mereka akan langsung melawan Raja Solomon-nya disini sebagai, Raja sihir Solomon Sebagai main feline di VET Grand Order Waduh, ada Jean Dark Wah, terakhir ngeliat Jean Dark itu di, itu ya kan, di VET, itu VET Apocrypha Ternyata dia masuk disini Terus ada servan siapa lagi, kita lihat Mudah-mudahan aja gak kena copyright ya, nunjukin trailer kayak gini Oh itu dia si, apa itu si palsunya terus Wah, Jean Dark, wangi-wangi Wah, ada Nero Ada Modret juga dan ya, ada Nero, wangi-wangi Ya, walaupun sebagai pengganti Saber ya kan, soalnya Saber gak ada disini Maksud gue yang Arturia itu kan gak masuk Tapi buat Nero, Modret, Enkidu itu mereka masuk ya Berarti kalau ada Enkidu disini berarti Gilgamesh gak ikut ya Sebagai perwakilan dia mungkin Enkidu ya kan Mungkin supaya gak terlalu merusak power balance-nya Ya bisa jadi ya kan, soalnya kalau ada Gilgamesh itu bakal gak balance nanti IA dia itu terlalu OP-nya, makanya diganti dengan Enkidu aja Oke, itu dia buat tanggal rilisnya itu pada tanggal 30 Juli Itu di teater berarti biasanya di Jepang sih Kalau 30 Juli di Jepang mungkin di Indonesia akhir-akhir tahun kali ya Oktober mungkin atau November ya Jadi masih cukup lama sih Kumpulin aja lah uang kalian buat nonton ini bisa kita lihat Ada banyak servan ya kan, ada Jean Dark, Nero Claudius, terus ada Enkidu, Modret Sama siapa lagi yang dari Lord Kame Lord kemarin Siapa namanya itu, lupa gue Dan ya ini kayaknya bakal asik Soalnya ini yang terakhir ya kan, singularitasnya dan pasti epic sih Gue harapin, gue juga Kalau tayang di Indonesia gue pasti nonton Harus itu Jadi ya sekian dulu pembahasannya dan sampai ketemu di video lainnya Bye-bye